Masa dari gerakan masyarakat bawah Indonesia beruncuk rasa besar-besaran di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan pengadilan negeri Bandung pada Rabu Siang. Masa mendesak para penegak hukum bertindak tegas dalam mengeksekusi kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Maraknya kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat kepala daerah di wilayah Jawa Barat menjadi keprihatinan elemen masyarakat di Jabar. Rabu Siang ribuan orang yang mengatasnamakan gerakan masyarakat bawah Indonesia beruncuk rasa di depan kantor pengadilan negeri Bandung dan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung. Masa mendesak agar aparat penegak hukum kejati jabar serta pengadilan negeri Bandung memberikan eksekusi seberat-beratnya kepada terdakwa kasus korupsi. Masa menilai bahaya latin korupsi terus menyebar hingga tingkat pejabat kepala daerah yang diakibatkan lemahnya penidakan kasus korupsi di Jawa Barat. Saya secara pribadi, saya akan memimpin pergerakannya besar-besaran di Jawa Barat 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 di Jawa Barat. Saya tahu bahwa kejaksaan tinggi tidak bilang, kalau itu ada korupsi bilang ada korupsi, kalau tidak ada bilang, nah kita akan tidak lanjutkan kepada yang lebih, ya itu ke KPK. Nah kedua, tentang pengadaan kesimpangan ini tidak ada jelas kejelasan sampai hari ini. Ketiga, masalah soalan hukum, hukum kan sudah jelas di persidangan bahwa dia terlibat sebagai pemegang kebijakan. Apalagi tentang reklamasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu uangnya juga tidak jelas. Sedangkan masyarakat yang menerima, yang mengalami ada kerugian tentang perusahaan lingkungan, yang sekarang bencana alam. Terus keempat juga banyak teman-teman kelari lagi. Tidak ada satupun kejelasan hari ini. Dan saya minta hari ini kemudian mereka yang tadi menerima kami adalah bikin berita acara apakah mau dipelidik atau tidak. Sebelum membubarkan diri, masa pun mengancam akan menggelar aksi lebih besar di Kejaksaan Agung pada tahun 2019 jika penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih tumpul.